Nama saya, Samuel Luta Barat, Bapak Andi Nyanupriansal Biswa. Kami baru nyampe, ini istri saya namanya. Jadi, kami di kampung, kami hanya dengar meninggal. Tapi, kita tahu apa musabaknya, kami tidak tahu. Tolong Bapak jelaskan sama kami, depan-depan masyarakat ini semua, apa sebab musabaknya. Dan sesudah itu, tolong ini, ketikin aja, ibuka. Geser kakak, geser kakak. Nama-nama, mohon maaf. Saya komisaris besar Dori Sinaga, Kabupaten Profam Kodajambi. Karena jenasa ini adalah anggota di Profam. Kami mengantar komisaris besar Riosi Matepa, yang mengawal jenasa. Kita tentunya akan ada prosedurnya untuk penyerahan dulu. Setelah itu, nanti Bapak kan dijelaskan oleh pengawalan dari Pak Bes. Dari Kompesu Matepa. Gitu, Pak. Begini, Pak. Sebelum kami tengok anak kami, kami belum bisa menerima. Bapak bilang tadi mau maaf, ini rasakan. Entah apa di dalam ini, saya enggak tahu. Enggak tahu entah apa di dalam ini. Istilahnya mohon maaf. Saya beli kabel, kucing dalam tahun sekarang. Saya teken, nanti mau saya teken, enggak tahu saya ada di sini. Tidak tahu saya. Buat apa di dalam apa. Silahkan berbicara. Jadi, pertama. Saya kompresol, Nelando, dan sepatutnya. kita ini kita karena ini merupakan keluarga kita juga kami merasa turun juga berdosa turun berbuka atas kebagian hari tadi sudah menunggu perjalanan kemarin untuk mengantar sebagaimana dipimpinan supaya hari ini diantarkan ke rumah dan untuk nanti diantarkan ke tempat ada tulis seperti yang akan sampaikan tadi ingin membuka ini bisa kita lihat ya bisa tetapi kami jelaskan kronologis untuk kejadian ini sudah maksud diperlukan sama dari kita si Reza itu mungkin sementara dari kronologis yang disampaikan itu nanti untuk perkembangan selanjutnya masih dalam tahap proses-proses pemeriksaan karena yang terduga melakukan pembahasan itu sudah dalam pengamanan dan proses pemeriksaan untuk jenazah sudah langsung kita juga sama adik kita Reza bahwa jenazah sudah melakukan otopsi dan otopsi itu sudah berlaku selama beberapa jam semua sudah dilakukan dan hasilnya sudah-sendal ada lebih di perancangan jadi bagaimanapun nanti hasilnya kalau keluarga merasa masih kurang masih kurang jatuh ataupun masih ada rasa okok bagaimana ini untuk bisa datang ke jatah-jatah nanti silikadik kopang juga sudah menyampaikan sama adik kita Reza yang penting bagaimana adik kita ini diberangkatkan dengan baik ke tempat peristakannya terakhir ya bagaimana itu yang harus kita memang semuanya berduka bapak berduka tidur juga berduka kami juga berduka kami juga merasa berduka walaupun saya tidak pernah ketemu sama adik kita ini tapi merasa saya ada marga di belakang berduka dan saya ketemu dengan adik ini tidak senaga buru apa mama berduka kebetulan saya saya tubuh di simak juga jadi saya merasa juga bersedih ya jadi seperti itulah yang kalau memang dari keluarga masih ada merasa nanti masa ada kejanggalan ada kejanggalan udah dikasih juga semangkut dari dari depan namun untuk proses semua sudah dilakukan dan sudah diamankan bentuk yang terduga dan sekian lakukan tempatan jadi serahkan semua kepada tiap itu dari kami Bapak saya dari kami untuk dinyalakan genaga adik kita si Joshua dari keluarga bisa memahami tugas kami dan tugas kami dan apa yang sudah sampaikan tadi kan sudah tahu itu sudah ada ada jadi jadi fasilitas itu juga tanda sampai kepadanya jadi begitu Bapak silahkan kalau memang mau dilihat tidak apa-apa tapi silahkan dengan baik karena bagaimanapun ini mau maaf sekali lagi kami pengen dari Bapak yang dari Jakarta jangan dari sereja lagi kami nanti ada kurangnya ada lebih baik kalau memang Bapak itu inginkan tapi memang kami merasa agak sedikit bagaimana gitu untuk menyampaikan ini dengan semua orang ya untuk kronologis fakta di TKT fakta yang di TKT yang disampaikan kepada Reza dan kepada saya gitu pada Reza dan kepada saya waktu itu di 2002-2002 dan Reza juga sebelum ke rumah sakit disampaikan seperti itu fakta ini bahwa titik-titik itu ada teriakan teriakan dari ibu yang menampukan panggil Riki recat tolong seperti itu dan Riki recat kita datang pertama datang turun ke bawah dan tanda ketemu sama warung yang keluar pertama dengan menentu senjata ada apa-apa begitu pertanyaannya dan wabung langsung mengacungkan senjata kebetulan siri-siri memegangkan juga itu tembak dia langsung mengelak dan terjadilah teman-teman itu yang kami dengar untuk kronologis fakta semenjata dan dari polis yang ada saat yang datang dan dilakukan untuk otopsi dan sudah melakukan otopsi seperti itu itulah kronologis awal daripada di tepat duduk aja di seluruh ibu-ibu-ibu sama yang menjelit minta tolong ya ibu-ibu saya tidak tahu ibu-ibu sama tapi ibu-ibu seperti itu karena saya juga bukan ah kompet apa-apa kompeten itu menyatakan siapa lebih tapi itulah yang sama dengan disampaikan sama Amerika itu pentingnya itu kalau untuk silahkan tapi kalau saya rasakan sudah diotopsi di lakukan otopsi kalau melihat wajah silahkan nggak apa-apa kalau saran saya akan diotopsikan bagaimana saya sanggup karena saya yang melahirkan anakku ini saya akan dikuatkan Tuhan saya akan lihat saya akan lihat saya akan lihat saya akan lihat keluarga kami mau nengok kemana kejadiannya janganlah ilah rompah silahkan dulu saya apa berbicara saya menyampaikan dengan apa adanya dengan kejadian yang diterapui saya tidak mau lebih atau mengeluarkan mobil disana juga banyak saksi-saksi setelah selesainya aktrupsi saya tidak diperkenalkan untuk melihat kemaru jadi saya tidak tahu asal aktrupsinya aku ingin bagaimana lukanya dimana memakai baju tapi sebenarnya untuk rumah sakit untuk rumah sakit melihat kakaknya disana jadi maksud saya ini sudah diotopsi kalau mau dilihat tidak ada gunanya karena apa karena kalau diotopsi itu sudah di cek satu persatu mau gimana lagi melihat betas-betasnya sudah lebih itu maksud saya seperti itu itu menyarankan dan juga aslinya sudah ada di di rumah sakit nanti kalau sepertinya sampai dan kalau ada gunanya keluarga silahkan ke Jakarta dan kami rumah sakit nanti bisa kami jauh setelah diprotongkan sudah nampaikan ini kan untuk kebaikan akibat ini apapun yang terjadi itu itu sudah ada ininya apa ini hari terakhir anak ini biar saya lihat semuanya dan berakhir hidupnya bagaimana saya mulai apa izinkan saya apa izinkan saya bapak izinkan saya hanya ada ikan saya memang berikutnya saya membuat saya file saya 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 dengan cumpahnya kepada Tuhan, membuat sembarangan. Sudah berakhir juga, Bapak, sudah berakhir juga, Bapak. Diamlah dulu kakak itu, diamkan dulu ke mama. Demi kebaikan, semangat punggah-punggah bisa hibanyakan, sama dia maaf. Jadi, bagaimana ya? Bisa kita buka? Kipas anginnya tolong diapakan situ dulu, biar kaget pingsan pula kakak itu, beri tiga, saya juga ke pasangan itu, itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.